Syekh Abu Bakr Al-Fargoni adalah seorang al-ibadah yang tidak memiliki apa-apa Meski demikian, Syekh Al-Fargoni menampakkan diri sebagai seorang saudagar Ia memakai pakaian rangkap berwarna putih Mengenakan surban dan sandal bersih di tangannya ada kunci besar yang bentuknya indah Sedangkan Syekh Al-Fargoni sendiri tidak memiliki rumah dan tidur dari masjid ke masjid Namun karena penampilannya, masyarakat umum memandang Syekh Al-Fargoni sebagai seorang saudagar Hanya kalangan khusus saja yang mengetahui hakikat keadaan al-ibadah ini Suatu saat, Syekh Al-Fargoni melakukan perjalanan ke Mesir Dengan pakaian indahnya, para al-ibadah pun tahu bahwa yang datang adalah al-ibadah Hingga mereka berkumpul untuk mendengar petuahnya Sampai pada suatu saat, Syekh Al-Fargoni melakukan perjalanan dengan diikuti oleh al-ibadah yang lain Karena tidak tahan, banyak al-ibadah yang berhenti dan tidak sanggup mengikuti perjalanan kecuali sedikit Sampai akhirnya, Syekh Al-Fargoni bertanya kepada mereka Apakah kalian merasa lapar? Mereka yang mengikuti perjalanan pun mengiyakan Akhirnya, rombongan itu beristirahat di sebuah kampung yang terdapat biara para rahib Melihat rombongan itu, seorang rahib menyeru kepada rahib-raib lainnya Berilah makanan kepada para musafir muslim ini Sesungguhnya, ada sebagian dari mereka yang tidak sabar terhadap rasa lapar Syekh Al-Fargoni pun tersungguh dengan ucapan rahib tersebut Hingga ia menyampaikan Wahai rahib, apakah engkau sudah mengetahui ilmu mengenai bersabar dalam lapar? Rahib itu pun bertanya, bagaimana? Syekh Al-Fargoni pun menjawab Wahai rahib, turunlah dari biaramu dan makanlah sesukamu Kemudian ikutlah bersamaku untuk masuk ke dalam sebuah ruangan Untuk dikunci dan tidak membawa apa-apa kecuali bekal air untuk kita bersuci Barang siapa yang tidak tahan, maka ia memberi tanda untuk keluar Dan mengikuti ajaran temannya yang masih tetap dalam kondisi semula Sedangkan aku sudah tiga hari tidak mencium bau makanan Akhirnya, Syekh Al-Fargoni dan rahib pun sepakat untuk masuk ruangan kosong dan terkunci Sedangkan para alibadah dan para rahib lain mengamati terus-menerus Dan selama 40 hari, mereka tidak melihat ada tanda apa-apa Sampai akhirnya di hari ke-41, terdengar suara ketukan pintu dari dalam ruangan tersebut Dan ketika dibuka, maka yang muncul adalah rahib yang meminta pertolongan Mereka yang berada di sekitarnya pun segera memberi minum sedangkan Syekh Al-Fargoni hanya melihat saja Tak lama kemudian, rahib pun kembali kepada Syekh Al-Fargoni Dan mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Setelah itu, Syekh Al-Fargoni pun memberi nasihat kepada para rahib yang berada di biara itu Hingga akhirnya seluruhnya mengikrarkan diri untuk masuk Islam Dan akhirnya, Syekh Al-Fargoni pun kembali ke Bahdat bersama para alibadah dan para rahib yang telah masuk Islam Terima kasih telah menonton!